Kabupaten Tapin Guna memeriahkan musabah kotilawatil Quran Nasional ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tibuan Khalifah mengikuti Pak Wai Ta'aruf Pak Wai Ta'aruf ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Hulusungai Tengah Haji Ahmad Khairansyah Pada pukul 5 sore waktu setempat Di depan kantor Bupati Kabupaten Hulusungai Tengah Selain para Khalifah perwakilan dari masing-masing kabupaten Pak Wai Ta'aruf ini diiringi oleh drum band Para peserta melakukan pawai mengelilingi Taman Dwi Santika dan jalan-jalan besar di kota Barabai Jarak yang ditempu oleh peserta dalam Pak Wai Ta'aruf ini Kurang lebih berjarak sejauh 7 km Pak Wai Ta'aruf merupakan suatu tradisi Menjelang pelaksanaan musabah kotilawatil Quran Yang menampilkan keanekaragaman seni dan budaya Serta sebagai bagian dari rasa kesyukuran masyarakat Dalam menyambut khafila yang datang dari kabupaten lain Sekalimantan Selatan Terlihat para penonton tampak antusias Menyaksikan jalannya Pak Wai Ta'aruf ini Sepanjang jalan, masyarakat kota Barabai Berbondong-bondong memenuhi ruas jalan Yang dilalui para peserta Pak Wai Ta'aruf Selanjutnya para peserta musabah kotilawatil Quran Nasional ke-29 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ini Akan mengikuti lomba selama 7 hari di kota Barabai Dimulai dari tanggal 15 Desember sampai dengan 22 Desember 2016 Dari kota Barabai, Hulu Sungai Tengah, TV Tabalong melaporkan